Rokok elektrik, meskipun dianggap alat bantu berhenti merokok, menuai kontroversi. Kritikus menyatakan risiko pemicu kebiasaan merokok baru, terutama karena perasa buah yang menarik anak-anak. Sebagai respons, Badan Kesehatan Masyarakat Inggris mengusulkan penjualan rokok elektrik hanya dengan resep medis, membatasi aksesnya. Mereka klaim rokok elektrik 95% lebih aman dan membantu 20 ribu orang berhenti merokok setiap tahun. Pada 2016, British American Tobacco memperoleh lisensi untuk memasarkan evok, rokok elektrik yang bisa diresepkan oleh dokter, sebagai alat bantu berhenti merokok.